2 Oktober merupakan hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO. Di Pontianak Peringatan Hari Batik, pemerintah Provinsi Kalbar juga mengeluarkan surat edaran mengenakan pakaian baju batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO, yaitu Badan PBB yang membidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan pada tahun 2009 yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Peringatan Hari Batik Nasional ini salah satunya tampak pada aparatur sipil negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianakota. Sebelum mulai bekerja ASN di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar ini, menggelar apel di depan halaman kantor dengan menggunakan pakaian batik dengan berbagai macam corak dan warna, sehingga tampak meriah dan sangat menarik. Ini juga harus kita tularkan kepada generasi muda. Untuk anak generasi muda kita paham betul betapa ini suatu bentuk kekayaan yang harus kita supporting dan kita dukung betul. Dan ini menjadi terus teraplikasikan dalam kehidupan sehari dalam bentuk fashion-fashion yang bisa mendunia. Dan ke depan kadangkali harusnya di Indonesia ini jadi suatu poros dunia berkenan dengan fashion-fashion yang berbasis batik. Dan bukan hanya batik saja, jadi batik dalam latihan luas ya. Ada budaya-budaya lokal, di kalbarnya ada buktu tenung-tunung model ikat, ada kain sambas, ada tenung di sintang dan semuanya. Ini luar biasa dan ini harus terus kita dorong. Harapannya ke depan itu batik tidak hanya dipakai, khusus untuk Pemda ini tidak hanya dipakai hari Kamis atau Jumat saja. Kita mudah-mudahan bisa dalam hari kerja itu diseleng-seleng aja gitu. Dua hari sekali mungkin lebih bagus. Karena kita kan namanya kita untuk mengangkat batik ini kita harus membudayakan diri sendiri dulu. Untuk kedepannya mudah-mudahan adanya acara seperti ini, hari batik nasional ini bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya di Kalbar. Pada tanggal 2 Oktober, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar dihimbau untuk menggenakan baju batik. Penggunaan batik ini juga tampak pada pelajar SMK Negeri 9 Pelayaran Pontianak di Jalan Taberadi Ahmad, Pontianak Barat yang disarankan untuk menggunakan batik saat jam belajar mengajar di sekolah. Hari batik juga menjadi sebuah momentum pelestarian dan pengenalan batik kepada dunia internasional. Selain itu diharapkan agar kecintaan masyarakat Indonesia khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat akan batik semakin mendalam.